Intro Baik, Pak Kang Gete yang saya hormati Mohon maaf saya panggilnya Kang Gete Karena saya melihat di mata saya Kang Gete muda-muda semuanya Baik, kita lanjut ke sambutan kedua dari Ketua Panitia Kang Mardoyo Sudani Untuk memberikan kesambutannya Ataupun laporan ini silahkan Atau enggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil anugai wa mursalim Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa dahula syarikallah Wa as'adu anna muhammada rasulullah Yang kami hormati Maafal namanya maafal namanya maafu na'abu Anak budak Rekan-rekan alami sekalian yang telah hadir di dalam acara ini Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan berbagai nikmat Seperti tadi diorikan oleh Ustadz Sudrajat Sehingga pada hari ini Di umur yang penghujung kepala enam dan awal kepala tujuh sebagian Kita masih bisa berkumpul disini Dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di tempat yang bersejarah Sampai Oman Alhamdulillah Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah limpah Kepada Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Jadi setelah saya mereview foto-foto lama Mulai tahun 1994 Sampai dengan tahun 2002 kemarin Fotonya banyak sekali Terpaksa kita sisihkan sebagian Tahulah saya bahwa para perintis Melaksanakan alumni itu Bukan hanya dua video ini Tetapi saya lihat ada di situ teh honey Saya sangat menghargai Gerih payah beliau sejak tahun 1993 Selanggu empat untuk mengumpulkan kami-tami ini Nah teh honey ini dulu populer Teh honey baran nama lengkapnya Tapi saya suka manggilinnya di belakang itu Honey CB Maksudnya honey cakit banget Sehingga membuat saya minder untuk bertegur sapa Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada teh anti Itu selalu hadir di mana-mana dalam reuni itu Terus teh anti Terus kang tono Kang Cepi Nah yang kotak sama seperti saya nih Kang Cepi mana Oh alhamdulillah hadir Jadi terima kasih kepada para perintis alumni Yang sudah bekerja sejak tahun 1993, 1994 dan seterusnya Sehingga kegiatan hari ini bisa terserenggara berkat Para perintis Oh ya termasuk juga Ustaz Sudrajat sebetulnya Dalam beberapa foto di foto lama itu saya lihat Ustaz Sudrajat memberikan tausiahnya Di beberapa kesempatan reuni Ibu kepala sekolah yang kami hormati Kami memang sudah 50 tahun keluar dari SMA Tepatnya kami lulus dari SMA 4 itu tanggal 8 Desember tahun 1973 Pada hari itu SDTB kami ditandatangani oleh kepala sekolah yang bernama Pak Datkan Tapi tidak pakai iskan Dah lendoan Walaupun sudah 50 tahun Tetapi sungguh banyak penangan yang Kami ingat Kami Tenang Dan Bermanfaat untuk Menapaki langkah-langkah kami selanjutnya Karena ibu ini Saya tahu MP Kim Maka Saya terkesan dengan pelajaran kimia Misalnya bagaimana waktu kelas 1 Guru Guru Kimia kami Mengajarkan Cara menghapalkan Unsur logang dalam satu kalimat misalnya Kalimatnya itu Kalau untuk kalium Dan seterusnya Kalau untuk kalium Nanti untuk natrium Kaisar untuk kalsium Dan seterusnya Kalau unsur Non logang Orang negro hidupnya sangat Pakir Kaisar Orang untuk oksigen Negro hidupnya Dan seterusnya Dan yang paling berkesan ibu Yang paling berkesan itu ketika Kami diajari Cara menghapal tabel periodik Cara menghapal tabel periodik Dari kiri ke kanan Golongan 1 Sampai golongan 7 Menarik elektron dari luar Elektron bebas atau elektron Gitu Nah Sehingga Besti saya ini Kalau mengganggu teman cewek Dan teman cewek itu bereaksi Dia teriak Yuk Dia bersifat hologen Saya bilang Ya jelas saja Orang kami Dia bersifat akali aktif Mudah sekali melepaskan Elektron Karena Apa namanya Ibu ini MPEG Kalau saja Ibu ini ahli sejarah Mungkin saya akan cerita Menikah logik Tetapi itu Ada pengalaman yang kurang enak Jadi ketika kelas 1 Dari sejarah kami Menjelaskan Arok Dedes Sungguh Amatung Sampai ke Bu Ijo Saya gak sepanah Karena Saya tidak di belakang Semua kawan-kawan Sekelas tertawa Tetapi akibatnya Sejarah saya Gak pernah beranjak Dari 6 Nah Sehingga cita-cita saya Untuk menjadi sejarawan Menjadi sastrawan Atau menjadi seniman Seperti Kang Geridim Dan Kang Yoyo Tanda Banyak sekali Hal-hal yang Tata terlupakan Yang saya ingat Bahwa Pada tahun itu Pada tahun 71 Sampai tahun 73 Itu Kami sekolah 6 hari per minggu Jadi Senin sampai Sabtu Pulangnya jam 1 siang Kalau hari Jumat Mungkin SMA 4 waktu itu Satu-satunya sekolah Yang diwajibkan Berforlat Jumat Di sekolah Kalau sekarang sudah banyak ya Yang wajib sekolah Di sekolah Beberapa di antara kami Tidak setuju Untuk Dipaksa Jumatan di sekolah itu Dengan alasan yang indah Karena ingin Jumatan di tempat lain Karena hutbahnya Lebih variatif Dan bisa menambah Wawasan Sehingga kami Diam-diam berusaha Kabur lewat Tangga sebelah utara Melewati ruang guru Dan kabur Ketika ketahuan Sama kepala sekolah Saya sempat mendapat Satu bogem Tapi hikmahnya ibu Setelah kami keluar dari SMA Kami baru sadar Bahwa apa yang dilakukan oleh Guru-guru kami itu sangat berharga Apa yang dilakukan oleh Guru-guru kami itu Memaksa kami untuk berdisiplin Dalam beribadah Memaksa kami untuk berdisiplin Dalam belajar Dan seterusnya Dan satu hikmah lagi Saya itu mendapat bogemnya Tahun 72 Tahun 86 Ketika saya harus pindah ke Aceh Dan istri saya harus pindah Mengajar ke Aceh Saya membawa berkas Datang ke Dignas ya Ke Kandel ya Ke Kandel Dignas Saya ketemu dengan Mantan kepala suah tersebut Belum sudah jadi pengawas Begitu ketemu langsung dia tanya Martoyok ngapain kamu ke sini Saya bilang saya mau mengurus Istri saya mau pindah ke Aceh Sini diambil berkasnya 15 menit selesai Alhamdulillah Jadi tidak perlu cuma jadi anak Nakal Saya kira tidak bisa berpanjang lebar Karena waktunya makin siang Yang terakhir Yang paling penting Saya memohon maaf Atas nama panitia Oh iya Mungkin satu hal Ini ada hal yang Saya dapat SMS Barusan bahwa ada Satu teman saya Yang akan datang Mas Bungki Jadi disamping Saya bangga jadi Alumni 473 Bu Disamping punya Kang Rakyat Maharam SPOG Kang Herman Saya juga punya teman Namanya Profesor Dokter Dokter Dedy Rahmadi SPA Konsulensi Yang saat ini masih Aktif Praktek Dan Menjadi dekan Di Fakultas Kedukteran Kempas Jadi kalau ada Alumni SMA 4 Yang Jalur prestasi Atau apa Silahkan hubungin Profesor Dokter Dokter Dedy Rahmadi SPA Konsulensi Ada satu lagi Mas Bungki Yang setelah Lulus Dari Planologi ITB Terus membuat Konsultan Management Melakukan Pengajaran Di mana-mana Nah ini Mas Inderhamdani Ini Penyandang bintang Satu yang Satu lagi Yang sangat membanggakan Ini teman saya Bu Namanya Asep Subwana Orangnya Sangat low profile Tetapi High profit Sejak lulus Dari teknik Industri ITB Tahun 80 Dan beliau Menjadi tukang Insinyur Beliau Mendirikan Beberapa Perusahaan Tidak Terlalu lama Beliau Berhasil Mengekspor Kurniture Kulit Bantalan Rel kereta api Sampai Feroaloy Dan sekarang Kontraknya Lebih dari Satu juta Tahun Per tahun Untuk ekspor Ke mancanegara Terutama di Asia Dan Eropa Sebagian Juga ada Yang ke Israel Terakhir Beliau Mengembangkan Energi Terbarukan Energi Panas Bumi Nah Saking Low profile Beliau Punya hotel Beliau Menyebutnya Penginapan Sama seperti Kalau kita Punya rumah Mangga Tuh Sindang Saung Abdi Jadi Begitu Merendahnya Beliau Jadi Low profile High profit Dan tadi Saya sudah Bisik-bisik Insya Allah Pertemuan-pertemuan Selanjutnya Kalau Allah Meridui Bisa Diselenggarakan Di hotelnya Beliau Terima kasih Kalau saya Sering ketemu Karena Kebetulan Satu Jurusan Jadi Agak Sering Diterakhirlah Saya kira Demikian Terima kasih Mohon maaf Atas sejal Kekurangan Dari Panitia Baik dalam Penyambutan Tutur Kata Dan sebagainya Akhirul kalang Bila Topik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Kan Kan Marta Yo Terima kasih Wabarakatuh